SHINO MIMON CHI DAI Pada video kali ini, Mimin akan coba bahas sosok sebenarnya musuh dari Daemon, adik Aida yang kekuatannya terlalu mengerikan. Melihat alur cerita Mangaburuto semakin seru dan menegangkan, kita pasti memiliki spekulasi dibalik insiden ini semua. Termasuk dengan misteri siapakah sebenarnya musuh dari adik Aida yang terkenal sangat kuat dan sangat sulit dikalahkan oleh musuh sekelas dewa sekalipun. Ini sangat menarik karena melihat kekuatan Daemon yang sangat unik membuat tak ada satupun yang bisa sebanding dengannya. Namun sesuai dengan ucapan Uchiha Itachi, kalau setiap kemampuan pasti ada kelemahan. Sehingga meskipun Daemon sekarang telah diketahui sebagai tier tertinggi musuh yang sulit untuk dihadapi, namun bukan berarti dia tidak memiliki celah untuk bisa ditumbangkan. Dan riset Mimin kali ini adalah beberapa kemungkinan yang sebenarnya terjadi nanti pada Daemon. Dia sebenarnya bakal melawan siapa pada masa Boruto 2 Blue Vortex yang sedang berjalan. Dan langsung saja kita akan lihat siapakah musuh Daemon yang sebenarnya pada masa depan setelah melihat alur 2 Blue Vortex. Opsi yang sedang menjadi perdebatan adalah Boruto nantinya akan melawan Daemon. Ini bukan tanpa alasan, karena Boruto sekarang sangat berbeda daripada saat bocah. Kekuatannya kali ini sudah sangat GG Gaming dan cukup bikin Daemon tersenyum. Itu sempat diungkapkan pada manga Boruto chapter ketiga ketika Rasingan Uzuiko dimunculkan. Dia bisa menyadari teknik Boruto yang bisa menggunakan rotasi bumi sebagai senjata melawan musuh. Kekuatan Boruto yang sudah disadarinya membuat Daemon sedikit mengakui kalau anak-anak Daemon itu sudah lebih kuat dibandingkan dulu. Karena itulah, clue ini mungkin menjadi jawaban kuat kenapa Boruto layak disandingkan sekarang dengan Daemon. Tak menutup kemungkinan kalau Boruto sendiri masih memiliki kemampuan lain yang super GG Gaming dan siap mengejutkan adik Eida. Namun, meski Boruto memiliki potensi besar ini, karakter lain juga masih bisa dijadikan opsi untuk bisa sembanding dengan Daemon. Dan salah satu kandidatnya terletak pada anak buah Isshiki Osusugi, Kode. Memang jika dilihat, semenjak kemunculannya pertama kali di chapter 2 Blue Vortex, dia seperti sosok yang diberedisi kuat bakal kalah saing dengan karakter yang ada. Tapi perlu kita ingat kalau anime yang berbasis dari lanjutan Naruto ini selalu memiliki jalan cerita yang tak terdebak. Jika kita flashback, pada masa era Naruto, ada satu anggota Akatsuki bernama Jetsu yang selalu dipira sebagai anak buah Obito. Dia hanyalah reinkarnasi yang telah memiliki nafsu menguasai bumi. Namun ternyata, plot twist terjadi ketika semua Shinobi berhasil dimugen Tsukuyomi oleh Madara. Dari sinilah niat busuknya diungkapkan dengan tujuannya untuk menghidupkan kembali ibunya, Kaguya Otsutsuki, sebagai pemilik semua chakra di planet bumi. Siapa yang akan mengira kalau karakter ini bisa merubah total segalanya, dari kekuatannya yang tak terlalu overpower seperti para Shinobi di masa itu. Jadi, melihat kondisi di Boruto saat ini dengan kode yang mudah sekali dikalahkan, bisa saja akan ada suatu momen kode akan mengambil semua kekuatan dewa dan itu cukup untuk bisa dipakai untuk bertarung dengan Daemon, secara maksimal. Apalagi kode sendiri memiliki dendam tersendiri karena masih bisa dikalahkan Daemon setelah terlepasnya limiter di tubuhnya. Jadi, bisa dibayangkan jika ini benar-benar terjadi. Maka kode bakal menjadi sebuah plot twist terbesar kedua setelah Shinjutsu Eida yang sempat menggembarkan para fans Boruto dan Naruto. Sayangnya, meski mereka berdua bisa dijadikan opsi untuk melawan Daemon, bisa saja kali ini duel Daemon justru bakal berada di internal Konoha. Dan tak lain, dia mungkin bakal disandingkan dengan Kawaki. Jika kita ingat, di episode pertama Boruto rilis, Kawaki sudah memiliki aura yang sangat vilain dan bahkan membuat Boruto cukup kewalahan. Ditambah, Daemon di sana sudah tidak ada di Konoha. Oleh karena itu, mungkin Kawaki dan Daemon mengalami perselisian dan mereka harus terjadi adu mekanik. Bocah pengguna karma merah tersebut sangat unik dan penuh dengan misteri tersendiri seputar kekuatan yang dimiliki. Kawaki seringkali menjadi banyak incaran oleh musuh-musuh dewa dengan tujuan untuk ditumbalkan sebagai persembahan Jubi. Oleh karena inilah, Daemon bisa jadi bakal mengincar Kawaki dengan maksud yang sama. Daemon ingin bertransformasi menjadi sangat kuat lagi. Dan agar rencana yang berhasil, Kawaki adalah sosok yang harus dia kalahkan terlebih dahulu. Inilah mengapa kalau musuh dibalik Daemon bisa berasal dari berbagai sudut. Dan itu tak menutup kemungkinan kalau Kawaki menjadi musuh utama dibalik tragedi yang ada. Tiga karakter ini mungkin bisa dijadikan opsi untuk adik Aida jika pada akhirnya ada salah satu dari mereka yang pantas untuk disandingkan. Tapi dengan rilisnya chapter keempat, Blue Vortex, Mimin mulai berpikir kalau sebenarnya Daemon bakal disamakan dan akan terjadi pertarungan dasyat dengan sosok berikut ini, yaitu para Shinju. Jubi yang telah dipecah sekarang sudah berubah ke mode memiliki ego. Sehingga naluri mereka bukan hanya sekedar untuk memakan para Otsutsuki. Dia sudah selayaknya seperti para dewa yang mengincar kekuatan dan ingin mengambil alih planet-planet. Dan beberapa easter egg menunjukkan kalau empat jubah ini bukanlah sosok dari Kara, melainkan para Shinju yang bersiap untuk menghancurkan desa Konohagakure. Karena posisi Daemon yang juga berada di sana, maka tak menutup kemungkinan kalau mereka semua akan jumpa dengan bocah tersebut. Pertarungan inilah yang mungkin sebenarnya bakal muncul di beberapa chapter ke depan. Apalagi jika melihat dari segi kekuatan. Mereka para Shinju yang memiliki ego terbilang sangat kuat dan barbar. Boruto saja hampir kewalahan dan Kasinkoji menyuruh Boruto untuk mundur. Oleh karena itu, potensi kekuatan mereka berempat sangat layak disandingkan dengan Daemon. Mungkin akan terjadi pertarungan panjang karena Daemon menghadapi lawannya sangat seimbang sesuai dengan skill yang dimiliki. Tapi jika menurut kalian pribadi, siapakah sosok yang sebenarnya bakal setara untuk adu mekanik dengan bocah dari adik Eida tersebut? Isi jawaban kalian di bawah. Dan itulah pembahasan siapakah musuh Daemon yang sebenarnya pada masa depan setelah melihat alur 2 Blue Vortex. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time in the next video.